Alat Mesin Waktu Kita coba ya, mau kembali ke masa lalu? Siap, konsentrasi Masa lalu, biarlah masa lalu Kita kembali ke masa lalu ya Siap, konsentrasi Masuk ke masa lalu Ketumbabu, ketumbabu Kamu siapa? Yang namanya Robi Purba Nah, kita kembali Kira-kira 3000 tahun sebelum masehi Mau makan chicken wing? Jangan lupa kalah sudah ada chicken wing Saya kira rakyat tenis ini, bukannya Sudah ada chicken wing ternyata Jaman dulu ya, tapi jaman dulu ini Bukan chicken wing, tapi Chicken wing! Gimana Bang Kuro nih? Robi! Apakah di jaman ini sudah ada teknologi canggih Bang Robi? Jaman dulu ada Namanya baterai Baghdad Atau baterai Partia Baterai ini merupakan pot tanah liat berwarna kuning Dengan ukuran 6 inci Dan ditemukan di sekitaran Masa pendudukan Partia Atau 248 sebelum masehi Dan 226 sebelum masehi Baterai ini menghasilkan tegangan listrik sebesar 1,5 sampai 2 volt Tegangan listrik sebesar 1,5 2 volt Terus ada lagi nih Ada komputer kuno Ada komputer? Antikteranya Komputer ini ditemukan pada tahun 1901 Oleh para penyelam dari Yunani Nah, benda ini adalah seperti yang kini digunakan sebagai komputer Atau mesin hitung untuk mengukur pergerakan bintang-bintang dan planet Terakhir ada robot purba Nah, itu dia adalah kakak dari? Roni Purba Roni Purba Yang diciptakan oleh Ma DeVang Robot ini juga bisa bernyanyi dan menarik seperti manusia Serta memiliki organ tubuh seperti tulang, otot, sendi, kulit, dan rambu Ih, jangan dulu, jangan-jangan Emang udah modern banget Tapi dengan bentuk yang lain Tapi sahabat pagi mungkin ada yang pengen melihat berbagai macam fosil dari zaman purba hingga saat ini Nah, mending kalian kalau mau lihat kayak gitu bisa datang ke Zoologisches Museum Hamburg di Jerman Fosil badak, ikan purba, dan aneka tanduk rusak Bisa kamu temukan di Zoologisches Museum Hamburg, Jerman Tempat ini merupakan museum tua yang ada sejak lebih dari 100 tahun lalu Para peneliti dari Universitas Hamburg melakukan riset dan mengkoleksi fosil-fosil hewan Dari abad ke-17 sehingga fosil hewan di zaman sekarang Ada juga koleksi awetan reptil, serangga, hingga tengkorak primata di sini Hebatnya lagi, fosil manusia purba pun menjadi salah satu koleksi terbaiknya Meskipun museum ini berdiri sejak 100 tahun lalu Namun peralatan canggih dan modern disediakan untuk menunjang informasi mengenai fosil-fosil hewan tersebut Untuk datang ke museum ini, pengunjung tidak dipungut biaya alias gratis Tapi ini ada beberapa situs purba kala yang adanya justru di Indonesia, kita gak usah ke Jerman Yang pertama ada di sangiran Jawa Tengah, ini merupakan situs purba kala di Indonesia yang diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO di tahun 1996 Tempat ini memiliki lebih dari 13.809 fosil manusia purba Tuh, ini dia nih Yang kedua itu ada Gunung Padang Ada di Desa Karyamukti Cianjur di Jawa Barat Nah, kalau ini banyak yang meyakini, kalau Gunung Padang adalah sebuah piramida yang terkubur hingga terbentuk menjadi sebuah gunung Katanya sih begitu Dan para peneliti meyakini jika situs megalitikum ini berasal dari tahun 5200 sebelum masih Yang artinya, situs ini sudah ada jauh sebelum piramida yang di Mesir itu dibangun Jadi lebih tua yang ada di Indonesia Dan yang ketiga adalah Taman Purba Kala Cipari yang ada di Desa Cipari Kuningan Jawa Barat Diperkirakan situs Cipari berasal dari tahun 1000 hingga 500 sebelum masih atau di akhir masa Neolitikum Itu Kenapa, kenapa? Oh, kejepit kakinya Kejepit Aduh, hati-hati dong Taman dulu ternyata sudah ada seri mulat Kebangun Mau maaf, mau maaf Orang kalau kejepit sama ayam gak akan kenapa-kenapa Kan iya sih, biasanya gak apa-apa ya Malah lagi mata Ini adalah film petualangan berprasejarah terbaik Ya, salah satunya adalah Ice Age Ini adalah film animasi yang bercerita tentang petualangan seekor mamut, kukang, dan nenek moyang macam yang disebut Smilodon atau Sabretut Dalam beberapa jenis Ice Age, kita akan disuguhkan bagaimana kehidupan di jaman prasejarah Mulai dari jaman es, jaman dinosaurus, sampai mencairnya jaman es Sebenarnya dinosaurus itu ada gak ya? Gimana? Ada yang bilang mitos Ada yang bilang mitos Tapi ada banyak buktinya juga Tidak ngerti lah Gak tau lah Ini ada The Lost World Nah ini film Jurassic Park Dinosaurus nih ya Ini ada film sequel dari Jurassic Park Pertama, film ini berkisah tentang petualangan para peneliti di pulau yang dihuni dinosaurus Ini yang pertama nih ya Dengan berbagai penemuan yang ada, studi dari University of Florida Oh ini ada film The Land Before Time The Lost World Ini film animasi Ini film animasi petualangan prasejarah klasik yang menceritakan kisah seekor anak brontosaurus bernama Little Food Yang harus melakukan perjalanan ke Great Valley untuk menghindari kepunahannya Little Food ya Ini lo gak salah Little Food ada lagi ya filmnya ya Ini ada lagi deh Ini tapi ini ada penelitian kapan sih kira-kira manusia itu mulai mengenal pakaian Ada beberapa penemuan yang bisa menjauh kapan manusia mengenal pakaian pertama kali Oh ini foto kamu ini Riset para peneliti manusia mengenal pakaian dengan menggunakan kulit hewan Namun alat yang digunakan untuk menguliti hewan tercatat mulai digunakan pada tahun 780 juta tahun yang lalu Jarum dengan lubang pun ada pada 4.000 40.000 tahun lalu Alat tersebut juga menjadi petunjuk bahwa pakaian sudah ada sejak lama Udah Jadi dengan berbagai penemuan yang ada Studi dari University of Florida Menyimpulkan bahwa manusia itu sudah mulai mengenakan pakaian sekitar 170.000 tahun yang lalu atau sekitar akhir dari zaman S Keren tuh jeansnya tuh Pak Mungkin kayaknya bisa jadi pas zaman S deh Karena udah mulai berasa kedinginan kan Aduh gimana nih kok pada kisut gitu Mereka mau terserah untuk melindungi diri Oh iya Itu sih Eh ini balikin lagi kan nih Profesor Ah menurut saya kita ajak dia ke zaman modern lah Oh iya udah Jalan-jalan disini mau gak? Boleh boleh Kita ngopi kita apalah gitu ya Kita santai ya Ya kalau gitu kita pamit dulu Buat sahabat pagi di rumah terima kasih Kita mau kembali lagi ke zaman now Ya iya iya Kita akan ajak orang purba ini ya Baiklah Kita ketemu lagi besok masih di pagi-pagi Semoga Bye 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 bye